DPD Projo Relawan Projokowi Provinsi Bali mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sementara Capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo dipilih sebagai sosok cawa pres guna mendampingi Prabowo Subianto. Ketua DPD Projo Bali Igusti Agung Rony Indrawijaya mengatakan, keputusan ini dibuat usai DPD Projo Bali menggelar konferensi daerah di Ina Bali Heritage Hotel Denpasar pada Minggu 13 Agustus 2023. DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Ini hasil keputusan konferda, ungkap Rony dalam jumpa pers kemarin. Prabowo Subianto kata Rony diusung oleh DPD Projo Bali sebagai capres lantaran dinilai sebagai sosok yang tegas dan berani. Prabowo juga diyakini dapat melanjutkan program-program yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Ganjar dipilih mendampingi Prabowo lantaran Projo Bali mengaku memiliki hubungan dekat dengannya karena kedekatan kami sebagai sahabat, jelas Rony. Untuk sosok cawa pres sempat muncul nama putra sulung Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Namun wali kota saluk tersebut masih terganjal aturan batas usia minimal capres dan cawa pres. Saat ini aturan soal batas usia minimal capres dan cawa pres masih menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. MK kini tengah menguji aturan soal batas usia capres dan cawa pres yang diajukan oleh partai politik. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai salah satu partai politik mengajukan permohonan perubahan batas usia minimal capres dan cawa pres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Lantaran tengah menjadi perdebatan, kata Rony, Projo Bali lebih memilih sosok capres dan cawa pres yang tak bertabrakan dengan aturan untuk diusung. Karena itu, hasil konfer dari DPD Projo Bali menyepakati dukungannya kepada Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawa pres.